Intro Wanita hamil Jadi kami tetap menghimbau agar Anda bisa kembali kepada catatan kami yaitu buku VK Praktis Mudah, Anda membaca singkat bisa paham nanti Sembilan hal yang membatalkan puasa Sembilan orang yang boleh berbuka puasa atau sembilan orang yang tidak wajib berpuasa Di antaranya menghafalnya pun gampang Cara menghafalnya sengaja kami buat Anak kecil orang gila urusan akal ya kan Orang sakit orang tua, orang tua kayak orang sakit Cara menghafalnya juga gampang sengaja kami rentet Anda pun sekarang bisa menghafal Yang ini orang tua, orang gila, anak kecil Orang tua, orang sakit Kemudian yang kelima dan enam Orang hamil, orang menyusui Gak begitu Orang hamil dan orang menyusui Orang hamil menyusui Adalah diperkenankan untuk tidak berpuasa Tidak diperkenankan untuk tidak berpuasa Ini kemurahan dari syarat Islam Sebab hamil berat Kita laki-laki tidak merasakan hamil Hamil itu berat Maka menyusui juga berat Bagaimana menggendong bayi kemana-mana Menyusui berat Maka dimudahkan oleh syarat Islam untuk tidak berpuasa Nah kemudian Ramadan tidak berpuasa Kemudian Bagaimana cara mengkodoknya Mengkodoknya ya setelah Ramadan dong Tapi kan saya masih menyusui Saya membatalkan puasa di bulan Ramadan karena hamil Di bulan syawalnya saya melahirkan Baik Karena Anda melahirkan Berarti Anda menyusui Berarti Anda punya uzur Karena Anda punya uzur Maka kalaupun Anda tidak bisa mengkodok di tahun ini Anda tidak dosa Karena Anda tidak punya kesempatan Sampai Ramadan masih menyusui Ya menyusui kan dua tahun Maka Anda tidak dosa Cuma nanti jika sudah ada kesempatan Kalau memaksakan tepung kodok juga sah boleh Tapi ada kemudahan dalam syariat Tidak perlu dipaksa wanita harus mengkodok Kodok nanti Mungkin saja seorang wanita sangat solehah itu adalah Empat puluh tahun tidak pernah puasa Empat puluh tahun dia solehah Kenapa? Dia habis melahirkan menyusui Melahirkan lagi ya Habis hamil menyusui Melahirkan menyusui Habis menyusui hamil lagi Melahirkan menyusui dan seterusnya Sampai empat puluh tahun Tidak pernah berpuasa Ramadan Tidak dosa Islam itu indah Jadi Mengkodoknya adalah Nanti kapan Anda punya kesempatan Tanpa ada udur Gimana itu? Anda tidak hamil Anda tidak menyusui Anda tidak sakit Anda tidak berperkian Ya seperti itu Anda waktu itu mengkodok Jadi tetap kami himbo untuk kembali kepada VK kami bisa dicari Bahasanya VK praktis Anda faham Siapa yang boleh tidak berpuasa Termasuk adalah orang hamil Dan orang menyusui Mengkodoknya adalah nanti Kalau sudah Anda punya kesempatan Tanpa udur Kemudian Anda berpuasa saat itu Tapi Udur macam-macam Kalau masih ada udur Maka Anda Belum wajib mengkodoknya Sehingga kalau sampai masuk Ramadan lagi Anda tidak dosa Karena Anda punya udur Punya udur Yaitu menyusui tadi Atau hamil Seperti itu